Kapolri Jenderal Bambang Hendar Sudanuri menegaskan tidak ada rekayasa dalam pemeriksaan kasus suap pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch ICW menilai ada perekayasaan dakwaan dalam kasus korupsi dengan terdakwa Gayus Tambunan. Hal itu dikemukakan Divisi Investigasi ICW di Jakarta Rabu kemarin. Menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, sebelum kasus Gayus diangkat luas ke publik, Gayus Tambunan hanya dikenakan hukuman percobaan. Namun setelah itu, dakwaan hukuman lebih berat. Agus juga menyebutkan ada beberapa aktor utama yang belum tersentuh dalam kasus Gayus Tambunan ini. Menurut Agus Sunaryanto, perlu investigasi lebih dalam agar mafia hukum kasus pengelapan pajak ini dapat terungkap. Dalam kasus itu kan menyangkut masalah dakwaannya, masalah dakwaan termasuk. Karena disitu kan ada keterlibatan yang salah satu lah yang berindahkan. Yang mana yang menyangkut kerugian negara, yang mana yang diakui bahwa itu ada unsur pidananya atau tidak. Jadi, perekayasaan dakwaan sebenarnya. Sehingga dalam kasus sebelum ini di blow-up kan, dia kemudian cuma dapat hukuman percobaan. Nah, disitu permainannya. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso dan Nuri menegaskan, pihak kepolisian juga berjanji akan melakukan penyelidikan internal terkait pengakuan Gayus Tambunan. Kasus dugaan pengelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan merugikan negara sebesar 28 miliar rupiah, berasal dari 149 perusahaan yang masalah sengketa pajaknya ditangani Gayus. Rapat yang sempat diskors dan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi tentang setuju atau tidak dengan keputusan Komisi 11 yang memutuskan Darmi Nasution sebagai Gubernur BI. Dari pandangan tersebut, tujuh fraksi yang setuju, satu fraksi dari Hanura menolak, dan satu fraksi, yakni PDI Perjuangan, meminta voting. Setelah pimpinan sidang, Prio Budi Santoso memutuskan untuk melakukan voting secara terbuka terkait pengesahan tersebut. Dua fraksi, yakni Hanura dan PDI Perjuangan, tidak menerima hasil keputusan, akhirnya melakukan aksi walk-out, karena pengambilan keputusan secara voting harus dilakukan secara tertutup karena menyangkut pilihan seseorang. Saat ditanya komitmennya setelah disahkan sebagai Gubernur Bank Indonesia, Darmin menjawab, ia siap bekerja. Sebelumnya rapat paripurna DPR mengenai laporan Komisi 11 tentang pembahasan calon Gubernur BI diwarnai hujan interupsi. Interupsi pertama dilakukan oleh Bambang Susatyo dari fraksi Golkar yang secara tegas menolak Darmin Nasution sebagai Gubernur BI yang baru. Karena menurut Bambang, Darmin diduga terlibat dalam kasus Bank Senturi. Bahkan Bambang juga mengatakan, Darmin terlibat kasus restitusi pajak senilai Rp7,2 triliun. Saya ingatkan kembali, samping masalah skandal selburi yang sudah disepakati dan masuk dalam diktum Komisi 11, saya dengan juga saudara Darmin juga terlibat, diduga, terlibat berbagai persoalan pajak lainnya. Pandangan serupa juga datang dari anggota fraksi PKB Lili Wahid yang meminta agar kasus gratifikasi dalam pemilihan Miranda Gultom jangan terulang kembali. Sementara Syarif Udin Suding dan Fauzi Ahmad dari fraksi Hanura meminta pendundaan pengangkatan Darmin Nasution, mereka juga meminta Presiden mengajukan kembali setidaknya dua nama calon Gubernur BI. Namun berbagai interupsi yang muncul dalam rapat paripurna tersebut langsung dibantah oleh Aksanul Khosasi yang menyatakan bahwa keputusan Komisi 11 adalah secara aklamasi disetujui oleh semua fraksi Komisi 11 serta keputusan tersebut tidak dibatalkan. Akibat interupsi yang datang bertubi-tubi, pimpinan rapat prio Budi Santoso memutuskan untuk menskor serapat agar tiap fraksi dapat mengambil keputusan mengenai pandangan mereka. Tim Liputan, Metro TV Mereka keluarga ini menerima dengan lapang dada memahami penolakan para tokoh-tokoh ini dan mereka tidak surut untuk menyelenggarakan acara penghargaan ini dan sama sekali tidak memaksakan atau meminta kami untuk mencari pengganti. Jadi memang ini sepenuhnya diserahkan kepada kita dan mendukung bahwa tidak ada penggantian untuk si penolak. Jadi tidak benar juga kalau dibilang bahwa acara ini untuk pencitraan Abu Rizal Bakri dan keluarga gitu karena logikanya kalau ini untuk pencitraan kan dia bisa saja meminta kita, memaksa kita sebagai donatur tentu saja atau bahkan menghentikan acara ini karena ada yang menolak misalnya tapi itu tidak dilakukan. Terima kasih telah menonton!